Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam temen-temen ceritanya malam ini aku lagi biasa babu dulu temen-temen mencari sesuatu nasi malam ini kita ngeteh temen-temen kita ngeteh dulu biar tenang biar tenang biar enggak sepanang biar enggak gabut pastinya biar fokus nontonnya jangan lupa teman-teman dibantu tap-tap layar dibantu tap-tap layar jempol racingmu keluarkan bolo-bolo Hai aku sudah memberikan sesuatu yang istimewa menyiapkan sesuatu yang istimewa buat kalian semua lebih bantu tap-tap layar temen-temen hahaha hahaha Haji surat-temen hahaha bosku canggapnya 222 bosbol emalmu anget nge-nget dia seperti pelatung nangka dia yang lebih bantu tap-tap layar guys nih aku malam ini Mbak Abu dulu buatin teh teman-teman teman-teman kiat-kiatnya apa ya tadi ada yang nanya kiat-kiat kiat-kiat apa ya teman-teman kiat-kiatnya itu ya satu yakin terus aku ya jelas kita itu optimis berdoa jangan pernah ngerasa sombong ya apapun yang kalian punya yang kita punya ini hanya sepedal titipan teman-teman jadi seperti itu jadi saat aku kiat-kiatnya kalau untuk rawatan buruk sih yang penting kalian konsisten kalian konsisten ya Insyaallah Hai Hai langkah teman-teman yang penting nonton videoku itu full ya kalau aku sih nggak begitu berharap banyak ya kalau ngomongin harapan itu ya pasti ada teman-teman cuman namanya kita kan nggak bisa memaksa seorang penonton itu harus mengikuti harus ngelek seperti itu kalau dirasa konten kuada manfaatnya yang monggol bantu di share-share kayak gitu siapa tahu ada keberkan untuk kita semua teman-teman oke aku tak keluar dulu bawa teh hangat ini teman-teman ya enggak bacain tak sepil-sepil bosku tuh cegang cegang petongsut 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 aku tak mau pintu kok teh kamu ya ya alah digembok barang disini tuh kalau malam udah sepi teman-teman aku mau siapa kau ada hantu di luar itu tak karungin ya masukin kodong bawa ganteng biar jagoanmu dua dua biasanya tujuan segini itu ada security masuk liling belum ada di luar biar si yuk teman sana bawa naik sana tehnya sungai yang raram di luar buku bingel beranget anda setek yang kiri ya teman-teman ya setek di sini ajalah awan desa sempromo tenang nih bacain kiat-kiat untuk agar sukses ya kiat-kiatnya jadi seperti ini temen-temen Hai bentar Hai bacakan untuk temen-temen nah gisi-gisi perawatan hijau di atas medium Hai jadi ada temen kita yang menanyakan gisi-gisi ataupun kiat-kiat dalam merawat burung cucak hijau di atas bodi medium Hai satu di atas bodi medium ini tentunya bodi bikin Hai jadi satu ya yang pertama temen-temen ini untuk ekstrak kodi jangkri Hai jangan pernah dibatasin Hai yang pertama Hai yang kedua Hai diingat bentuk power bodi big ataupun di atas medium ini ini berbeda dengan bodi medium ataupun bodi kecil Hai misal dari pembentukan power dulu ya baru di stamina seperti itu jangan kebalik stamina dulu baru power Hai karena bodi bikini cenderung doyan jemur jadi nggak ada tipe dingin tipe panas coba kalau ada yang mengatakan tipe dingin tipe panas ya kalau bodi bikin itu tipe dingin atau tipe panas seperti itu coba Hai ah ya enggak usailah kalau memang ada tipe-tipe tipe bodi apa bodi apa bodi lah tipe apa sih namanya panas seperti dingin nah coba bodi bikin tipe Hai panas atau dingin Hai kembul itu kecing penuh bu Hai cek teman-teman Hai seperti itu tono kalau jadi enggak usah mikirin tipe-tipe Hai tahu aku aku Hai jadi enggak usah mikirin tipe-tipean teman-teman Hai kalau kamu mikirin tipe-tipean mumet kamu yang ada Hai intinya Hai bodi besar rata-rata tuh bulunya itu bulu kaku Hai bulu kaku ini kalau kamu batasin extra-fooding yang jelas dia itu paling mentok gacor di rumah bongkar materi di rumah digantang itu nekuk leher Hai pasti Hai ah solusinya gimana makanya tijor pagi siang sore malem di Los extra-fooding di Los hai 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 makna biar nguruh hitam Hai jadi solusinya itu di Los terus untuk mandinya gimana untuk mandi tuh temen-temen nggak sampai kirim mandi yang jelas di puluh kodong Hai bodi pik kalau kalian ablak nggak bakalan jalan Hai mempos-ngempos digua dirumah gua corne ngerol ngerol budek-budekin kupeng digantang langsung set kayak gini Hai setau plinga plingok 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 kayak gitu terus jim begege kayak patung Hai jadi di full rodong usahakan burung gantangan burung yang dilombakan itu Oh ya itu jangan diablak jangan pernah diablak terkecuali dia memang sedang trouble ya itu boleh diablak tapi kalau enggak trouble jangan diablak mau dirumah mau digantangan itu sih pesan kuajah seperti itu diablak itu ada tujuannya ada maksudnya seperti itu tapi kalau dirumah bahwa burung lagi Hai di istilahnya disetting-setting dipoles-poles melambu abla yo ngempos temen-temen ngempos enggak murah enggak icu ngempos digantang itu sulit disetting ataupun di setel itu sulit burung di abla ya Hai seperti itu jadi yang pertama enggak usah mikirin aneh-aneh tipe dingin tipe panas ya jelas di full rodong aja nanti kalau udah jam drop ya baru teman-teman mikirin mandi jemur untuk hariannya seperti itu nah untuk pemberian koto itu gimana Hai saya garis bawah pembarian koto bodi bikini setelah mandi Hai setelah mandi berikan roto jemur kencang Hai itu ya jadi kalau untuk masalah mandi sendiri itu enggak begitu penting Hai kalau udah jantrok Hai seperti itu lakukan seperti itu terus Hai ketika hari ha itu enggak usah dimandikan untuk pertama jadi teman-teman untuk meraba burung tersebut itu jangan dimandikan dulu untuk bodi bik loh Hai jadi cukup pagi kasih jangkrik rodong lagi nanti siang jam-jam sepuluan keluarkan ya Hai kasih jangkrik sama keruto untuk jangkriknya itu bebas los juga enggak papa terus di sauna Hai seperti itu atau jangkriknya ketika siang hari itu sebelum di sauna itu kasih aja tiga ekor lah yang ini pagi los Hai nanti takutnya kekenyangan karena dia terus dia nggak mau makan koto Hai jadi cukup tiga ataupun lima ekor lah maksimal banget lima tiga itu sudah cukup tiga itu kasih keruto di sauna Hai Nah setelah di sauna di krodong lagi jangan diablak Hai nanti setelan di lapangnya gimana hanya memakai ulat hongkong Hai wih segitu tok Hai dan tak tambahin lagi teman-teman kalau udah gacor budek-budekin ya nanti ya enggak usah udah gacor jadi rawatlah terbiasa biasakanlah berikan gula jawa dan kunyit nanti di rumah kalau nggak gua cor isian terus es kebangetan jadi kalian berikan gula jawa dan kunyit enggak mureh batu enggak cucak hijau tapi nanti kalau udah terlalu gua cor hentikan dulu nanti kalian gatel pengen gatel terus nanti kayak gitu nanti kalau udah gua cor mau dikrodong di aplat tuh gua cor banget asli dan bongkar-bongkar materi terus bahkan kalau saya jodoh di rumah tuh jam truk terus bunyi jam truk terus nanti sampean pusing kalau begitu pasti pusing pasti ujung-ujungnya om ini burung saya dirumah gua cor jam truk nembak-nembak terus gimana biar berhenti itu untuk cahijau untuk mureh batu juga sama om ini gimana ini burung saya jadi bongkar-bongkar terus nggak mau diem pasti kalau nggak percaya aku mah kalau sama apa ya pengalaman terus istilahnya ya bahasa gaulnya itu ilmu nggak pelit temen-temen yang penting intinya kalau udah bisa sampai di poin ini itu jangan pernah menyombongkan seekor burung pesanku seperti itu terus jangan lupa silaturahmi sama orang itu jangan besar kepala nah ini nanti kalau besar kepala tak jamin burungmu merupi mureh batu cabul karena nggak bisa kondisiin nggak bisa ngerdam untuk cucak hijau langsung gembung meletek-meletek semuanya kalau nggak percaya seperti itu yang penting jangan pernah menyombongkan sesuatu apapun tentang pesanku itu lebih baik kita itu bersikap seperti orang bodoh yang penting orang itu menghargai kita menghormati kita seperti itu daripada kita belagak sok pintar ingin dihormati itu nggak penting bebek asor pesanku cuma itu ya kiat-kiatnya itu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati